Yang juga bisa kita ambil dok, kira-kira Dr. Pitut yang sudah menjalani keluarganya langsung terkena positif COVID-19, hikmahnya nih dok, yang bisa diambil untuk kemudian dijadikan acuan juga dan disebarkan untuk teman-teman yang lain yang sedang menjalani kasus serupa, apa nih Dr. Pitut? Ya tentu hikmahnya banyak sekali ya Mbak ya, namanya musibah pasti dibalik itu ada hikmah yang bisa kita ambil. Pertama tentu masalah keikhlasan gitu ya, jadi ketika menjalani mendapat berita bahwa kami semua terkonfirmasi positif, itu anak dan saudara-saudara, itu kita harus bisa menerima dan memang rasa ikhlas gitu ya, rasa menerima gitu ya, itu menjadi sesuatu hal yang sampai sekarang. Oke baik, artinya kuncinya ikhlas menerima nih pemirsa TVMU kalau kata Dr. Pitut begitu ya, karena kalau kita sudah kemudian ada satu ujian keluarga kita barangkali atau kerabat kita yang terkena positif, tentunya ikhlas menjadi kunci yang utama. Dr. Pitut halo, sudah terhubung kembali? Iya, maaf Mbak ini, Wifi-nya naik turun. Ya itu sih Mbak, kembali lagi, apa namanya, tentunya ya meningkatkan lebih-lebih, kita lebih merasa dekat dengan Allah gitu ya, apalagi pada saat itu di bulan Ramadan gitu ya, kenapa gitu ya, kan kita mungkin bertanya kenapa sih gitu pas Ramadan, kami semua ingin, niatnya ingin beribadah gitu ya, dengan tenang dan nyaman pada saat pandemi, karena semua di rumah tapi kok malah dapat cobaan seperti ini gitu ya, tentunya semua harus diterima dengan ikhlas. Dan kalau ditanya kenapa hanya saya, kenapa anak-anak nggak gitu ya, kalau kita mau menanya kenapa, ya memang Allah sudah menetapkan gitu ya, bahwa ya saya sebagai ibu rumah tangga yang memang harus bisa merangkul, mengatasi semua ini. Suami sakit, anak-anak sakit, jadi kita ya memang harus yang kuat bisa mengatasi semua ini. Kemudian hikmah-hikmah lainnya adalah untuk apa namanya, keluarga tentunya menjadi lebih dekat gitu ya, hubungan silaturahim dengan keluarga, dengan tetangga gitu ya, saling peduli satu sama lain, itu menjadi sangat terasa sekali ketika kami mengalami musibah ini, banyak sekali kerabat dan saudara yang memberikan rasa pedulinya gitu, itu sangat terasa sekali bahwa kita tidak sendiri gitu ya, kita banyak di sekeliling kita yang memang akan mensupport kita, dan itu menjadi semangat sendiri buat kita gitu mbak. Kurang lebih seperti itu sih, ya banyak sih sebenarnya cerita-cerita. Tapi yang benar-benar saya alami bahwa keikhlasan untuk menghadapi cobaan ini memang itu yang paling utama yang sekarang kita rasakan gitu. Bisa menerima dengan lapang dada, dengan ikhlas gitu ya. Baik, karena kalau menerima itu satu kata yang mudah diucapkan, tapi kadang sulit ya untuk dilakukan ya dokter Fitut ya. nerimo kalau kata orang Jawa pemirsa, tiba-tiba baik. Dan tentunya tadi dikatakan pastinya butuh dukungan gitu ya dok ya, dari kanan-kiri juga, dari keluarga, mentalnya juga, fisiknya juga.